Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Pada video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP kamera terbaik di rentang harga 2-3 jutaan yang dilengkapi dengan stabilisasi OIS plus EIS serta mendukung perekaman video hingga resolusi 4K Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini HP kamera terbaik harga 2-3 jutaan yang pertama ada Poco M6 Pro Langsung ke bagian kamera, Poco M6 Pro mengadopsi AI triple camera dengan rincian kamera utama 64MP dan menjadi Poco M series pertama yang dibekali teknologi OIS Selain itu, HP 2 jutaan ini juga masih dibekali kamera ultrawide 8MP dengan sudut ultra lebar di 118 derajat Tersedia juga opsi perekaman video 1080p 60fps dan didukung oleh teknologi stabilisasi ganda OIS dan EIS untuk hasil video yang lebih stabil Pindah ke bagian depan, terdapat layar bezel ultra tipis dengan panel flow AMOLED 6,67 inci Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 1300 nits, dan proteksi layar Gorilla Glass 5 Lanjut ke sektor performa, Poco M6 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultra yang dikombinasikan dengan 8GB RAM LPDDR4X dan storage 256GB UFS 2.2 yang support memori eksternal hingga 1TB Poco mengklaim kalau prosesor 6nm ini memiliki skor AnTuTu Benchmark versi 10 sebesar 451.000 poin Next ke fitur-fitur top lainnya yaitu ada IP rating 54, fingerprint optik di bawah layar, 2160Hz instant touch samping rate, 67W turbo charging, e-air blaster, dan ada multifungsional NFC Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Poco M6 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut ke rekomendasi yang kedua ada Vivo V25 5G Vivo V25 dipersenjatai oleh SoC bertenaga Mediatek Dimensity 906nm yang didampingi oleh 8GB RAM plus 8GB Extended RAM dan storage 256GB yang support microSD hingga kapasitas 1TB Untuk kemampuan fotografinya sangat baik di kelas harganya dengan sensor utama 64MP OIS Neck Camera dengan fitur-fitur keren seperti bokeh flat portrait, bokeh portrait video, video HDR, serta perekaman video 4K Main kameranya didampingi oleh kamera super wide angle beresolusi 8MP dan kamera makro 2MP Sementara untuk kualitas kamera selfie-nya jadi salah satu yang terbaik di kelas harganya dengan resolusi tinggi 50MP autofocus yang juga mampu merekam video 4K 30fps Lanjut pada bagian layarnya sudah menggunakan panel bertipe AMOLED 6,44 inci Full HD+, maksimal refresh rate 90Hz, peak brightness 1300 nits, dan support content XDR10 Plus Pada bagian daya, Vivo V25 5G ditopang oleh baterai berkapasitas 4.500 mAh dengan teknologi 44W flash charge yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 ke 61% dalam waktu 30 menit Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Vivo V25 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP kamera terbaik harga 2-3 jutaan berikutnya ada Samsung Galaxy M34 5G Langsung ke topik pembahasan yaitu soal kamera Samsung Galaxy M34 5G mengadopsi konfigurasi triple camera dengan rincian kamera utama 50MP OIS, ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, serta kamera depan 13MP Nah, untuk main kameranya mampu merekam video dengan kualitas resolusi 4K pada kecepatan frame 30fps serta dibekali 2 buah mikrofon yang berkualitas Samsung M34 5G juga mendukung editing berbasis AI yang bisa membantu untuk mempertajam foto menghapus objek yang tidak diinginkan, text extracting, dan scan dokumen Selain kamera yang mempunis, Samsung M34 5G juga memiliki daya tahan baterai yang sangat baik berkat baterai jumbo 6000 mAh dan didukung oleh pengisian cepat 25W Type-C Next ke bagian dapur pacu, HP ini mengandalkan SoC bikinan Samsung sendiri yakni Exynos 1285nm yang memiliki skor AnTuTu 10 di angka 471.000 poin Chipset 5G tersebut didampingi oleh 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB UFS 2.2 serta mendukung penyimpanan eksternal hingga kapasitas 1TB Nah, soal layar, Samsung M34 ini sudah menggunakan panel Super AMOLED 6,5 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, dan dilapisi pelindung Gorilla Glass 5 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy M34 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP kamera terbaik harga Rp 2-3 jutaan yang keempat ada Realme 12 Plus 5G HP dengan tagline Capture Clear Portrait Master ini mengandalkan kamera utama beresolusi 50MP OIS yang menggunakan sensor Sony LJT600 Lanjut ada kamera ultrawide 8MP, kamera mikroskop 2MP, serta kamera depan 16MP Sementara untuk perekaman videonya stabil dengan Super OIS dan sudah bisa rekam video 4K 30fps dan 1080p 60fps Lanjut ke bagian performa, Realme 12 Plus 5G menggunakan chipset 5G MediaTek Dimensity 7050 dengan sistem pendingin visi seluas 4357mm yang cukup efektif membuang panas Untuk ROMnya 8GB, plus 8GB extended RAM dan storage 256GB yang masih bisa ditambah kartu microSD melalui SIM tray bertipe hybrid Nah, untuk soal layar, menggunakan panel AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Layar ini juga memiliki touch sampling rate hingga 240Hz, mendukung sentuhan tahan air hujan, sertifikasi XDR10 Plus, dan sertifikasi low blue light TU virin line Nah, untuk fitur-fitur unggulan lainnya, yakni ada sertifikasi IP54, 67W SuperVOOC, fingerprint di layar, 360 derajat NFC, antena raymetric, dan dual speaker Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 12 Plus 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP kamera terbaik harga Rp 2-3 jutaan yang kelima ada Samsung Galaxy A25 5G Perangkat ini mengalami upgrade yang cukup dibandingkan pendahulunya, mulai dari SoC yang lebih ngebut, layar 120Hz, peningkatan lensa ultrawide, dual speaker, dan tentunya sudah support teknologi 5G Lanjut ke spesifikasi utamanya, Samsung Galaxy A25 5G ditenagai oleh chipset Exynos 1285nm dengan GPU Mali-G68 SoC dengan clockspeed hingga 2,4GHz tersebut ditemani RAM 8GB LPDDR4X dan penyimpanan internal UFS 2.2 berkapasitas hingga 256GB Lanjut untuk kemampuan kameranya cukup mempuni dengan sensor utama beresolusi 50MP OIS yang mampu merekam video di 4K 30fps atau 1080p 60fps Samsung A25 juga dibekali lensa ultrawide 8MP yang memiliki detail yang cukup baik, warna yang cerah, serta rentang dinamis yang luas Pindah ke sisi visual, Samsung Galaxy A25 5G sudah menggunakan panel Super AMOLED 6,5 inci Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz, dan brightness di 1000 nits Lalu untuk daya tahan baterainya baik, dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung oleh First Chugging 25W melalui USB Type-C 2.0 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A25 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP kamera terbaik harga 2-3 jutaan yang ke-6 ada Vivo V27e Mengusung tagline Ultimate Portrait, Vivo V27e mengandalkan kamera utama beresolusi 64MP OIS dengan sensor Samsung GW3 dan didukung oleh Flash Aura Light Portrait yang secara cerdas mendeteksi pencahayaan sekitar Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi tinggi 32MP dengan fitur steady face yang membuat video akan lebih stabil Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan model punch hole dengan panel AMOLED 6,62 inci Full HD+, serta dilengkapi dengan fingerprint optik di dalam layar untuk sistem keamanannya HP dengan desain minimalis ini dipersenjatai oleh gaming prosesor Mediatek Helio G99 yang didukung oleh konfigurasi memori 8x256GB serta ditopang dengan baterai 4600mAh plus teknologi pengisian cepat 66W Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo V27e untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP kamera terbaik harga Rp 2-3 jutaan yang terakhir ada Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Untuk kemampuan kameranya sangat baik dengan mengandalkan main kamera 50MP sensor flagship Sony IMX766 yang juga digunakan oleh sejumlah HP premium Selain itu, kamera utamanya juga sudah dilengkapi dengan teknologi OIS serta mampu merekam video hingga di resolusi 4K 30fps Redmi Note 12 Pro 5G juga dibekali dengan lensa ultrawide 8MP lensa makro 2MP dan kamera selfie 16MP Next, ke soal performanya, Redmi Note 12 Pro 5G menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 1080 6nm yang ditandemi dengan 8GB RAM LPDDR4X plus 5GB memory extension dan storage 256GB UFS 2.2 Selain itu, HP ini juga didukung oleh 12 layer graphic sheet cooling system untuk mendapatkan performa yang maksimal dan stabil Untuk kualitas layannya sudah level flagship dengan panel AMOLED 120Hz yang support Dolby Vision dan XDR10 Plus Lanjut untuk fitur-fitur unggulan lainnya, yaitu ada sertifikasi IP54, Wi-Fi 6, dual stereo speaker, gyroscope hardware, fast charging 67W, e-air blaster, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP kamera terbaik di rentang harga 2-3 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh